Dul Dul, kok kamu panas-panas malah pakai bersiul segala Bang Jarwo, Bang Jarwo, kok nggak gaul amat Siapa juga yang bersiul Ini tuh, back sound musik Oh, tak kira kamu yang lagi bersiul Dul Dul, yaudah, kamu ke rumah dudung sana Suruh dudung datang ke sini, bawa toing Ya, bos Jarwo Lah, pada kemana ini? Kok sepi amat rumahnya Haa? Assalamualaikum Dung Dudung Waalaikum salam Eh, mah, tentu Kok pakai teriak-teriak segala Tanya orang gila, sampe Orang muda Assalamualaikum Kok nggak ada jawaban Makanya aku teriak-teriak dong Aku itu dengar sampe aku ucapin salam Tapi aku mau keluar itu takut, mas Dul Ya, kok takut kenapa, Tau Jum Tau takut lah Barangkali yang datang ke kolektor Tudung 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 Bayarannya cocok Tapi kalau bayarannya nggak cocok Aku nggak mau, mas Dul Dan Tudung Dan Tudung pun mulai mempersiapkan truk towingnya Tudung Tudung Tudung, aku ikut ya Tudung, sampe ini ikut dong Kalau sampe anda ikut, siapa yang mau bantuin aku nanti Sebenarnya Tudung Sebenarnya Tudung begitu kurang semangat untuk berangkat Dikarenakan bayarannya kurang cocok Akan tetapi Tudung tetap melaksanakan tugasnya Tugas ini tetap dilakukan oleh Tudung Dikarenakan Tudung tak enak sama Bang Jarwo Yang sudah menjadi pelanggannya selama ini Setelah perjalanan satu jam Akhirnya, mereka tiba di markasnya Bang Jarwo Dan inilah artis truknya Banjarnegara Yaitu Putra FN A few moments later Yaudah bang, aku pamitkan dulu ya Terima kasih, Assalamualaikum Waalaikumsalam Dasar Tudung, dikasih uang baru semangat No, 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 no Dengan penuh semangat Dudung pun langsung berangkat mengantar truknya Putra FN Karena Dudung mendapatkan uang tambahan Dari Bang Jarwo Dan tiba-tiba Dudung mendapat telepon dari Nobita Dan Adit Jika mereka ingin ikut mengawal truk Putra FN Ke Banjarnegara Sambil berjalan Dudung pun mencari lokasi yang nyaman Untuk menunggu teman-temannya datang Setelah selesai berkomunikasi Dudung pun memutuskan berhenti di bawah pohon Untuk menunggu Adit dan Nobita Sambil menunggu Nobita dan Adit Dudung pun mulai mengecek kondisi truk Putra FN Karena Dudung takut selama di perjalanan ada yang hilang Wah, semua tali aman Truknya juga aman Alhamdulillah Wah, ternyata mereka masih dalam perjalanan gaze Karena takut Dudung menunggu terlalu lama Mereka berdua pun langsung tancap gaze Dan akhirnya mereka pun tiba di lokasi Yang dimana disampaikan oleh Dudung Karena hari sudah sore Mereka bertiga pun langsung melanjutkan perjalanan ke rumah sultanya Banjarnegara Wow Dan inilah kediaman sultanya Banjar Negara Yaitu sang owner Putra FM Dung, Dung, kata Mas Dul, trupnya jangan diturunin di sini Diturunin di garasi Loh, Mas Dul di sini dong Iya, Dung, Mas Dul di sini Lagi di garasi, nungguin kita Yaudah, ayo kita pindah ke sana saja Karena trupnya tak boleh diturunkan di depan rumah oleh pemiliknya Akhirnya, mereka membawanya ke garasi Waduh, garasinya jauh banget guys Heeeeh, Mas Dul udah di sini dong Mas Dul, sampe punya makanan gak? Heeeeh? Mana? Ada makanan, Dung, Dung Emangnya di sini baru makan? Heeeeh, yaudah lah Yaudah, bantuin aku aja, ayo Mas Dul Makanan itu trupnya Dan Mas Dul pun langsung bergegas membantu Dudu menurunkan trupnya Dua ribu tahun kemudian Ayo Mas Dul, cepat dibuka itu Yuk sabar, Tudu Woo, this is amazing Dan akhirnya, ru kecil putra M, M, bisa bertemu dengan keluarganya Yaudah, bantuin aku aja Terima kasih telah menonton